Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cegukan Video ini saya buat sebagai jawaban atas pertanyaan salah satu sobat sehat ya Tentang cegukan janin Jadi janinnya yang di dalam kandungan yang cegukan Oke Sebenarnya cegukan ini baik pada janin, bayi, anak-anak, maupun orang dewasa Sebenarnya sama sih Itu adalah suatu fenomena ya Yang terjadi saat saluran nafas kita gak sinkron Antara yang saluran di atas sama yang di bawah Harusnya kan Waktu kita tarik nafas Paru-paru mengembang Diak fragmanya turun Ini yang di tenggorokan ini terbuka Jadi di tenggorokan ini ada semacam pintu Yang memisahkan antara saluran nafas dengan saluran cerna Pada waktu kita bernafas Pintu ini nutup Nutup saluran cerna Pada saat kita menelan, minum Pintu ini menutup saluran nafas Itu sebabnya Waktu kita bernafas Kita gak bisa masuk makanan Sebaliknya waktu kita makan Waktu kita menelan Itu kita gak bisa bernafas Karena disini ada pintunya yang mengatur Nah Ini proses ini berlangsung secara otomatis Kita gak kendalikan Emang udah dari sononya begitu Jadi tubuh kita udah bekerja secara otomatis Dan mereka udah tau nih patternnya sendiri-sendiri Nah tapi ada kalanya Karena suatu Satu dan lain sebab Ini gak sinkron Yang bawah tarik nafas Tapi sininya nutup gitu ya Jadi Tarik gitu Pada janin Pada janin kan Mereka gak bernafas udara ya Karena kan gak ada udara yang masuk Mereka nafasnya itu melalui air ketuban Jadi Lebih terlihat di perut Dan karena dia Postur tubuh janin itu Perutnya gede Relatif gede Dibandingkan dengan tungkai Jadi keliatannya kayak Wah Sebadan-badan dia Apa Cembukannya Seolah-olah Hot banget gitu Padahal sebenarnya sih sama aja Untuk Cegukan pada janin Gak banyak memang yang kita bisa lakukan Kenapa? Karena janin di dalam Gimana kita mau bantuin Kita mau manipulasinya ya Jadi Paling yang bisa kita lakukan Di elus-elus aja lah ya Nah tapi pada yang sudah Di luar Kandungan Pada bayi Anak-anak Orang dewasa Itu relatif lebih banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi kondisi ini Cegukan itu disebabkan apa sih? Itulah yang dihindarin Dan baru dilakukan Upaya untuk Memperbaikinya Nah Misalnya itu Cegukan terjadi karena Terangsang Otot-otot Atau saraf-saraf Saraf-saraf Yang mengatur otot-otot Diafragma Misalnya nih Bisa jadi ya Karena ada rambut yang Melitik-melitik Di daerah leher Gitu ya Atau lagi Makan makanan yang terlalu pedes Atau Ya macem-macem lah Udara yang Drastis Gitu ya Jadi Bisa Jadi cegukan memang Karena Teriritasi Dia sarafnya Yang mengatur Otot-otot Yang mengendalikan otot-otot Nah tentu Dihentikan dulu Penyebab Iritasinya Kadang sih gak dihentikan Hilang sendiri Kayak rambut lagi Gak sengaja Apa Di sini Terus tau-tau Bergerak lagi Bisa aja sih Nah terus Kalau udah Penyebabnya Dihentikan Barulah kita Melakukan Upaya Untuk Meriset Untuk Mensinkronkan Ulang Si saluran Pernafasan Ya supaya Atas sama bawah Sama Istilahnya itu Contoh kata Seperti Orang lagi Baris berbaris Apa Gerak jalan Baris-baris Nah kan Baris-baris itu kan Harusnya bareng kan Yang depan Di belakang Di belakang Itu kan kakinya bareng Nah tapi Kalau misalnya Ada satu Dan lain sebab Ada satu orang Yang ngaco Yang lainnya Udah jalannya sama Simetrik Barengan Tapi ada satu Yang ngaco Yang ngaco ini Diminta berhenti dulu Diam dulu Sebentar Liatin yang lain Baru ikutin Atau kalau Memang yang ngaconya banyak Bukan satu dua orang Berhentikan dulu semua Baru ulangi lagi Dari awal Bahaya enggak Cara Gitu Enggak Jadi kita menghentikan Nafasnya Bukan berhenti Sampai mati Gitu ya Sebentar aja Supaya Memberi kesempatan Pada si Organ-organ kita ini Yang di saluran Penangkasan ini Untuk sinkron Caranya bagaimana Macem-macem Ada yang bilang Suruh makan Permain karet Ada yang bilang Suruh minum Air hangat Ada yang bilang Suruh Wah macem-macem lah Pokoknya Sebenarnya tergantung sih Kalau memang itu Manjur gitu ya Maksudnya Memang dulunya Udah pernah dicoba Dan Bisa gitu ya Gak apa-apa Fine-fine aja Kan karena Ada faktor sugesti juga Bahwa Oh cara begini Akan berhasil Akan diulangin lagi Diulangin lagi Gak apa-apa Fine Tapi Kalau menurut saya Pribadi Lebih aman Kita manipulasinya Tanpa Menggunakan Makanan Atau cairan Kenapa? Karena ingat Di saluran nafas kita Di saluran Makanan kita itu Ada pintu yang Istilahnya mengatur ya Jadi kalau kita Manipulasinya Dengan Makanan atau minuman Takutnya Resikonya Itu Salah Saluran Kalau Udara masuk Ke saluran Cernak sih Gak apa-apa Paling keluarnya Jadi Sendawa Jadi Maaf ya Bang angin Gitu ya Tapi kalau Yang kita takut itu Cairan Atau makanan Masuk ke saluran Pernafasan Itu Bisa panjang Ceritanya Gimana kita Paruh Mengeluarin Makanan Atau cairan Yang udah masuk Susah Jadi Kalau Saat Gak beres Saat gak sinkron Kalau saya pribadi Lebih sarankan Untuk manipulasi Dengan Menggunakan udara Aja Karena dia Risikonya Kalaupun Sampai terjadi Salah saluran Lebih ringan Caranya gimana Minta untuk Tahan nafas Berhentikan Nafas Sebentar Kan sebenarnya Tujuan untuk Menelan Air Minum Atau Makan Itu kan untuk Menghentikan nafas Sementara Jadi Normalnya Waktu kita makan Atau minum Itu Saluran Kita gak bisa bernafas Berhenti sebentar Gitu ya Nah Daripada Berisiko Kita hentikan aja Nafasnya Gak usah Minum atau makan Tahan nafas Sebentar Biasanya sih Kalau anak-anak Saya lagi cembukan Saya suruh Tarik nafas Terus Tahan Terus Hitung Sampai 10 Enggak harus 10 detik Istilahnya Pokoknya Ditahan aja Sebentar Biar anak-anaknya Jadi enggak Biar ada Sesuatu yang Dikerjakan Jadi Tarik nafas Tahan Hitung Satu Dua Tiga Sampai 10 Biasanya Dua atau tiga set Kayak gitu Udah cukup Kalau misalnya Masih cembukan juga Ulangin lagi Sebenarnya Cembukan Tanpa Dilakukan Apapun Sebagian besar Akan selesai Sendiri Karena tubuh Akan Berupaya Untuk ngeriset Tapi memang Ada yang gak nyaman Kadang sampai sakit Disini Atau disini Bisa dilakukan Dengan cara Menahan nafas Seperti yang saya ajarin Dan ini Umumnya Tidak berbahaya Jadi Enggak diapapain pun Umumnya Enggak berbahaya Baik yang di luar Janin Ataupun yang di dalam Janin Oke Cuma gak nyaman aja Tapi Ada kalanya Segukan ini Berlangsung Terus menerus Sangat lama Sampai nyeri Dan mengganggu Nah kalau Kondisi semacam itu Dan dengan Upaya yang Bisa kita lakukan Sendiri Enggak berhasil Bolehlah Berobat ke dokter Dokter nanti Bisa meresepkan Obat-obatan Untuk Merelaksasi Otot Jadi supaya Ototnya Jangan terlalu Tegang Jadi agak Lebih santai lah Ototnya Gitu ya Nah terus Kenapa Ada mitos Yang mengatakan Bahwa Cegukan janin Itu berbahaya Oke Memang Sebenarnya Dulu Itu ada Satu penelitian Yang Mengenai Cegukan janin Yang Berkorelasi Dengan Gangguan Di Apa namanya Tali pusat Jadi waktu Tali pusatnya Terganggu Bayinya Enggak Mendapatkan Cukup Oksigen Itu Terjadi Cegukan Cuma Penelitian Ini Dilakukan Di binatang Tepatnya Di tikus Penelitian Di manusia Belum Pernah Menunjukkan Hasil yang Sama Sejauh Ini ya Jadi Untuk Di manusia Kayaknya Sampai Saat ini Belum Ada yang Bilang Bahwa Cegukan Janin Itu Berbahaya Paling Buat Ibu Ibu Hamil Yang Khawatir Eh Bayi Saya Ini Sebenarnya Sehat Gak Sih Sebenarnya Aman Gak Sih Kondisinya Oke Gak Sih Di Dalam Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Menghitung Gerak Janin Jadi Biasanya Janin Sudah Mulai Terasa Gerak Sebenarnya Janin Bergerak Dari Kecil Bergerak Cuma Karena Masih Kecil Mungkin Gak Terasa Sama Ibu Ya Mungkin Kalau Untuk Anak Pertama Kehamilan Pertama Mungkin Terasa Sekitar Bulan Ke Empat Bulan Kelima Itu Ya Hitung Gerak Janin Kalau Janin Aktif Berarti Udah Gak Apa Gitu Ya Kalau Sehari Bisa Bergerak Terasa Gerakannya Lebih Dari 20 Kali Oke Lah Udah Atau Berdasarkan Kebiasaan Jadi Gak Semua Janin Dia Luga Di Dalam Apa Istilahnya Gerak Terus Ada Janin Yang Memang Dia Agak Cool Slow Dia Di Dalam Jarang Gerak Tapi Pasti Ada Gerak Juga Kan Gak Mungkin Kita Diem Dimana Sehari Pasti Ada Gerak Jadi Kita Lihat Pattern Dia Di Dalam Biasanya Dia Sehari Gerak Sekitar 20 Kali Kalau Udah 20 Kali Berarti Masih Oke Kalau Misalnya Menada Kenapa Dari Pagi Gak Gerak Bawa Beriksa Jangan Nunggu Jadwal Kontrol Berikutnya Karena Kita Gak Tau Sebenarnya Di Dalam Itu Kenapa Meskipun Si Janin Gak Cekukan Sekalipun Tapi Kalau Dia Bergerak Sangat Jauh Berkurang Atau Bahkan Berhenti Bergerak Apalagi Kalau Ibu Ada Keluhan Lain Misalnya Udah Keluar Cairan Atau Keluar Darah Dari Jalan Lahir Atau Sakit Perut Atau Sebaiknya Lebih Baik Kita Parno Gak Papa Tapi Ketakutan Ke Kita Periksakan Kehamilan Kita Daripada Sebaliknya Yang Yang Kita Anggap Oh Gak Papa Ini Kemarin Dokter Tirta Bilang Gak Papa Kok Cekukan Janin Gak Papa Eh Ternyata Kenapa Napa Jadi Sebaiknya Kalau Kita Memang Rasakan Sesuatu Yang Gak Semestinya Gak Sewajarnya Gak Biasanya Baiknya Kita Periksakan Aja Jangan Tunggu Jadwal Kontrol Kalau Memang Gak Kenapa Nanti Akan Disuruh Pulang Kok Sama Dokter Lebih Baik Begitu Daripada Kita Diam Di rumah Terus Pas Jadwal Kontrol Berikutnya Dapat Berita Buruk Ya Jadi Ini Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Memonitor Kondisi Si Janin Alangkah Baiknya Kalau Ibu Hamil Bisa Punya Itu Loh Semacam Alat Doppler Jadi Alatnya Kecil Terus Ada Probenya Yang Biasa Suka Dipakai Di Bidan Bidan Kita Bisa Denger Letak Jantung Janin Tapi Kalau Tidak Punya Gapapa Hitung Gerak Janin Sudah Oke Sudah Lumayan Akurat Kita Bisa Tahu Janin Ini Tidak Seaktif Biasanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Cegukan Semoga Apa Yang Saya Sharing Hari Ini Bermanfaat Salam Sehat Selalu Sampai